Bertempat di kediaman founder tim Laskar Antasari di kawasan Kampung Melayu Darat Banjarbasin, Rabu Dinihari. Manajemen PS Baruta Putra yang diwakil langsung oleh CEO Laskar Antasari, Hasnendiradi Sulaiman melakukan pertemuan dengan supporter terkait persiapan tim untuk musim depan. Dalam pertemuan ini, baik manajemen dan supporter langsung bertukar pikiran dan menyampaikan saran untuk komposisi maupun target tim. Terlebih, baik manajemen juga menjelaskan tentang evaluasi musim lalu. Terima kasih telah menonton. Dari hasil yang lalu, walaupun kita sama-sama mengetahui hasilnya seperti apa, tapi kita ingin melakukan langsung kepada pemain pemain yang bersatu, sebaliknya kita meminta penginginan dan saran untuk ke depan bagaimana timpat yang diinginkan, bagaimana juga kriteria pemain yang diinginkan, dan harapan-harapan apa yang ingin disampaikan. Kami berterima kasih telah diajak oleh terutama kong-kong-kong-kong-kong-kong-kong-kong-kong-kong-kong-kong-kong-kong-kong. Jadi kita tiap-tiap kawan kan ada masing-masing pilihan. Semoga itu sama dengan keinginan manajemen yang utama Pak Aslo sendiri. Kalau belum mau terdekat kawan-kawan supporter, bersama-sama juga terima kasih kepada Pak Aslo, semuanya kami buka luang, dan kami akan mempercayaan. Kami sudah akan mempercayakan selanjutnya tadi, dan mudah-mudahan dengan kerjasama ini, dan mudah-mudahan semakin intens keadaan antara supporter dengan manajemen, bisa membawa lebih baik lagi ke depannya pada Tunggung Utra. Sementara itu dari asli pertemuan tersebut, tim manajemen akan bergerak melakukan perburuan pemain, agar persiapan tim bisa lebih matang di waktu yang singkat.